terhadapan dengan saya saya tidak pernah takut dengan siapapun ketika seorang Habib Rizik dihina, dicacimaki, difitnah oleh oknum-oknum manusia yang tidak jelas berarti saat itu dan detik itu dia menjadi musuh saya karena saya tidak pernah terima sedikitpun imam besar kita Habib Rizik dihina oleh siapapun mau sekalipun iblis yang menghina Habib Rizik akan berhadapan dengan saya Habib Rizik ini panutan kita panutan umat islam umat besar apa namanya imam besar umat islam siap dikit waalaikumsalam jadi saya sampaikan siapapun kalian yang disana yang berani kau hina kau hina Habib Rizik berarti kau sudah menjadi musuh saya kau akan berhadapan dengan saya angkanya jangan kurang ajar kepada Habib Rizik ya kalau kau tidak mau berhadapan dengan saya saya sekali lagi saya katakan saya tidak pernah takut dengan siapapun saya tidak pernah gentar menghadapi siapapun karena saya berada di jalan kebenaran saya membela ulama saya membela jurihan Nabi SAW ketika Habib Rizik kalian hina itu membuat saya marah saya pribadi siap mati kau untuk Habib Rizik dan saya akan terus pantau siapapun yang menghina Habib Rizik karena semakin hari semakin banyak ini yang menghina Habib Rizik semakin hari semakin banyak yang memfitnah Habib Rizik jadi saya sampaikan siapapun anda apapun anda berani kau hina Habib Rizik kau fitnah Habib Rizik kau cacimaki Habib Rizik kau akan berhadapan dengan saya campan mulut saya ini karena ketika kau sudah berani menghina Habib Rizik kau sudah menjadi musuh saya kenapa saya begitu sangat membela Habib Rizik mati-matian ya karena Habib Rizik ini adalah imam besar umat islam beliau adalah seorang wali besar beliau adalah seorang wali Allah beliau ini adalah seorang ulama beliau ini adalah cucu nabi yang wajib kita bela sampai titik darah penghabisan saudara-saudara jadi semakin banyak ini yang menghina Habib Rizik yang suka mengganti-ganti wajahnya Habib Rizik sudah semakin banyak jadi saya sampaikan siapapun anda apapun anda mau cebong mau setan mau iblis mau siapapun anda kau berani dengan Habib Rizik kau hina Habib Rizik kau fitnah Habib Rizik kau akan berhadapan dengan kami umat islam jangan macam-macam kau dengan Habib Rizik Habib Rizik ini berkorban untuk umat islam Habib Rizik ini berkorban untuk agama Habib Rizik berkorban untuk kita semua pakai otak kalian kita umat islam siap mati untuk Habib Rizik maka kita gak terima sedikitpun siapapun berani menghina Habib Rizik siapapun berani mengfitnah Habib Rizik saya yakin seluruh umat islam akan marah melihat Habib Rizik dihina seluruh umat islam akan marah ketika melihat Habib Rizik dicaci mati Waalaikumsalam Muhammad Rasul Pauzi gak jadi capkan mulut saya ketika kalian berani menghina Habib Rizik saat itu dan detik itu kalian adalah musuh saya karena hanya orang-orang yang munafik lah yang berani dengan ulama dengan habaib hanya orang munafik lah yang berani menghina ulama mencaci mati ulama kalau dia bukan orang munafik gak mungkin dia berani menghina ulama jadi macam-macam anda dengan Habib Rizik berarti akan menghadapi seluruh umat islam kalian hina Habib Rizik kalian akan menghadapi seluruh umat islam umat islam ini butuh sama beliau umat islam itu cinta kepada Habib Rizik umat islam itu sayang kepada Habib Rizik jadi jangan macam-macam kalian dengan Habib Rizik jangan berani kau hina Habib Rizik jangan berani kau caci mati Habib Rizik ya saya ada waktunya lembut saya ada waktunya tegas ketika saya lembut saya lembut ketika saya tegas saya tegas ketika saya melihat siapapun yang berani menghina Habib Rizik itu akan saya lawan jadi saya katakan mau cebong gak mau setan gak mau iblis gak mau siapapun berani sama Habib Rizik menjadi musuh saya jadi kita buktikan cinta kita kepada Habib Rizik jangan biarkan itu cebong-cebong itu goblok-goblok itu berani menghina Habib Rizik jadi buktikan nih kecintaan kita kepada Habib Rizik Habib Rizik saja bisa berkorban buat kita kenapa kita gak bisa berkorban untuk Habib Rizik Habib Rizik ini seorang ulama besar yang bagaimana semua habaib mencintai beliau semua ulama khususnya ulama Indonesia mencintai Habib Rizik jadi jangan macam-macam kalian dengan Habib Rizik jangan berani lagi kau menghina Habib Rizik kalau kau tidak mau berhadapan dengan seluruh mati Islam para bongki-bongki cebong-cebong ini berani cemen menghina coba kau hina nih saya depan muka saya berani gak anda mendidih darah Neng melihat Habib Rizik selalu dihina mendidih jiwa anak ketika melihat Habib Rizik imam besar kita dihina kita siap mati untuk membela agama Islam kita siap mati untuk membela Islam jadi jangan macam-macam kalian dengan Habib Rizik ya anda mau setan gak ada masalah kami gak takut anda mau iblis kami gak takut mau bongki-bongki kami juga gak takut selamat kalian berani menghina Habib Rizik kalian menjadi musuh kami kalian musuh kami kalau hina Habib Rizik kalian musuh kami jadi kami siap mati untuk Habib Rizik Habib Rizik siap berkorban untuk agama kami pun juga siap berkorban